Hai, kembali lagi kita belajar Scratch, yaitu dengan copy, paste, link, atau buka Scratch mid-edu pada pencarian Google Chrome atau Mojila Firefox. Kita klik Create. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga dengan menggunakan Scratch. Wow, ternyata dengan Scratch kita juga bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan matematika, yaitu dengan menggunakan variabel dan juga operator. Nah, yang pertama kita bisa mengubah background dulu dengan choose a big drop. Untuk choose a big drop sebenarnya bisa diambil dari laptop kamu, bisa diunggah, dan lain sebagainya. Tapi saat ini saya pilih dari choose a big drop yang sudah tersedia di Scratch. Saya pilih yang blue sky. Nah, untuk spread-nya saya akan ubah dengan choose a spread. Kita pilih salah satu yang cocok. Misalnya, Devin. Untuk menghapus spread yang tidak diinginkan, kita klik aja di bawah, kemudian klik tombol Delete. Nah, sekarang kita posisikan saja. Karena kita akan mencari luas segitiga, berarti kita bisa membuat segitiga dengan cara klik paint atau lukis ya dalam bahasa Indonesia. Kita klik paint. Kita akan buat segitiga dengan cara, yang pertama kita bisa mengubah warnanya dulu. Nah, di sini saya ubah warna merah. Kemudian kita klik tools atau icon line. Line atau garis. Setelah itu kita drag pada lempar kerja. Oh iya, untuk garisnya kita bisa sesuaikan. Apakah ketebalannya 5 atau 6 bisa disesuaikan. Nah, di sini juga bisa disesuaikan untuk outline-nya. Nah, oke. Kita gariskan di area kerja. Garis lurus. Terus, kita bisa lanjutkan menghubungkan ke sebelah kanan. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti dia harus tegak lurus. Nah, selanjutnya kita satukan dia dari atas ke bawah untuk masing-masing sudutnya. Nah, untuk dapat memindahkan, kita nanti dapat menggunakan select. Nah, misalnya di sebelah sini. Nah, nanti bisa di klik. Oke, selanjutnya kita akan bisa buat tulisan tinggi dan juga alas dengan klik text. Nah, untuk warnanya nanti bisa disesuaikan. Apakah warna hitam atau warna merah. Lalu di sini, kita tuliskan tinggi. Nah, kita klik select. Ya, lalu ini kita putar. Karena kita akan menempatkan dia sesuai garis, tinggi. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik sembarang. Lalu kita arahin atau drag. Ini bisa dibuat tinggi segitiga. Selanjutnya, kita klik lagi text. Lalu klik ketik alas. Kemudian kita klik select. Kemudian kita drag posisikan dia di bawah. Nah, untuk membuat warna pada segitiganya, silakan pilih fill atau cat tumpah, lalu tumpahkan di dalam. Kita klik. Nah, akan otomatis dia muncul di area kerja di sebelah kanan. Nah, sekarang kita bisa klik kode. Nah, untuk penempatannya bisa kita geser saja. Nah, seperti ini. Atau seperti ini, supaya kelihatan. Nah, karena kita akan mencari luas segitiga, kalau kita cek satu-satu ini, belum ada tulisan segitiga. Nah, ketika segala sesuatu yang tidak ada di sini, kita bisa menggunakan bantuan dari variable, yaitu membuat variable baru. Kita klik. Kita klik, lalu pilih make a variable. Nah, di sini kita bisa tulis yang pertama, luas segitiga, luas segitiga, kemudian, kita klik make a variable lagi, alas segitiga, dan satu lagi, tinggi segitiga. sesuai yang sudah kita buat di gambar. Nah, ada alas, ada tinggi. Berarti yang kita cari adalah luas. Nah, ini bisa disesuakan saja. Bisa diubah-ubah untuk penempatannya. Nah, sekarang kita akan memasukkan kodenya. Jangan lupa pilih even when act like. Sehingga nanti ketika kita jalankan bandaranya, dia akan berjalan secara otomatis. Nah, kita masukkan, kita masukkan kuncinya, yaitu ada luas, ada alas, ada tinggi. Kita pilih set. Nah, yang pertama kita bisa pilih luas segitiga. Kemudian kita set lagi alas segitiga. Kita klik lagi atau drag lagi. Kita pilih tanda panah ke bawah. Pilih tinggi segitiga. Nah, kalian bisa lihat bahwa ketika kita memasukkan variable, dia akan muncul di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan buat tanya-jawab. Masukkan alas segitiga. Seperti pada operator penjumlahan pada pertemuan sebelumnya ya. Kita klik sensing. Ask what's your name. Ketika ada pertanyaan, maka ada jawaban. Yaitu di sensing. Nah, sensing ini akan membaca atau sensor ya pada apa yang kita buat di sini. Nah, di sini kita bisa buat masukkan atau input alas segitiga gitu ya. Masukkan alas segitiga. Segitiga. Nah, and wait. Kita pilih set. Ketika ditanya alas, berarti kita masukkan di sini alas. To. Nah, di sini to-nya masih 0. Kita masukkan answer yang di bawah pertanyaan. Masukkan ke dalam. Kita lakukan hal yang sama pada tinggi segitiga. Kita bisa klik kanan, duplicate. Nah, kemudian di sini silakan klik masukkan masukkan tinggi segitiga. Berarti di bawahnya pilih yang tinggi segitiga. Oke. Dan yang terakhir karena yang dicari adalah luas kita klik variable set luas klik tanda panah ke bawah pilih luas. Nah, untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah kali alas, kali tinggi. Ya. Nah, kita bisa oke. Di sini kita masukkan operator pilih yang perkalian. Karena di sini kita mencari luas segitiga. Yang di mana luas segitiga adalah setengah kali alas, kali tinggi. Berarti masukkan operator perkalian. Nah, kalau di sini masih hanya satu masih hanya setengah kali alas. Nah, masukkan satu lagi sehingga dia ada tiga. Ya. Untuk alas dan tingginya bisa kita drag dari variable. alas segitiga arahin aja ke kolomnya. Ya. Ketika dia berubah menjadi warna putih maka dia akan menerima variable tersebut. Nah, satu lagi silahkan drag tinggi segitiga. Nah, untuk luas segitiga adalah setengah. Atau kalau setengah diubah ke bentuk decimal itu 0,5. Tuliskan 0,5. Kemudian dia bisa berbicara di looks say luas segitiga. Nah, di sini kamu bisa menambahkan untuk kata-katanya atau bisa sambil story tolling. Dan bisa menambahkan sprite yang lainnya. Nah, setelah seperti ini kita bisa coba dengan klik go. Masukkan alas segitiga. Nah, di sini ada masukan alas segitiga. Nah, kita masukkan. Nah, jadi dengan scratch ini kita bisa dengan cepat mencari hasil dengan angka yang sangat tinggi. Misalkan kita buat 6.700. Kemudian masukkan tinggi segitiga. Kita buat tinggi segitiga. misalkan yang 780. Kita enter. Maka secara otomatis akan muncul luas segitiga di atas. Nah, ini bisa kita taruh di bawah. Gak apa-apa. Nah, kamu bisa coba lagi. Klik alas segitiga. Nah, kita buat misalnya 40. Tinggi masukkan tinggi segitiga. Kita buat 20. Nah. Oke, kita ulangi. Kita sebutkan alas segitiga misalnya 50. Enter. tinggi segitiga 2 berarti kalau luas segitiga setengah kali 2 kali 5. 100 berarti hasilnya 50. Kita enter. Nah, realnya 50 ya. Nah, jadi ketika kita buat angka yang lebih besar misalnya 46.000. Enter. Kemudian tingginya kita buat 789.9.4. Terus kita enter. Nah, akan muncul dia luas segitiga. Hasilnya segini. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kamu sesuaikan. mau kamu buat alasnya di sini untuk jawabannya boleh. Mau kamu buat luas segitiganya di sini boleh. Tinggi segitiganya di sini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti klik file. Save to your computer. Klik OK. maka hasilnya akan tersimpan di download. Akan tersimpan di download. Kemudian ini bisa kamu klik kanan. Lalu ubah nama kamu. Misalnya di mana kelas berapa nomor absen berapa. Nah, selanjutnya ini kamu silahkan kirimkan ke GC. Baik, sampai di sini. Mudah ya untuk mencari luas segitiga dengan menggunakan scratch. Minggu depan kita akan mencari lagi untuk operasi pengurangan. kemudian game dan lain sebagainya. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Bye-bye.